Al-Fatihah 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 Kira-kira, mungkin yang paling bodoh-bodoh itu barangkali Orang Islam dia, dia hidup dalam lingkungan orang Islam ini Tapi dia enggak tahu bahwa sholat itu wajib, itu enggak dia tahu Enggak ada, ya semua orang Islam tahu Jangan-angan orang Islam, orang kampir-kampir BKSD, dia tahu bahwa sholat itu wajib Orang Christian-Christian, orang Hindu-Hindu itu Yang tinggal di lingkungan kita, dia tahu, oh orang Islam itu wajib sholat Ada teman saya itu, direkturnya orang Christian Begitu waktu sholat, kamu orang Islam, kenapa tak pergi sholat? Kenapa kamu orang Islam di hari Jumat ini, kenapa tak pergi sholat Jumat ketunya? Dia tahu sholat Jumat itu wajib, tapi banyak yang tak pergi sholat Jumat itu Nah, dia yang sholat lima waktu juga banyak yang tidak mau Padahal sholat itu wajib Puasa Kalau puasa wajib, kira-kira masih ada yang enggak tahu orang-orang ini Kan? Tahu semua Tapi masih banyak yang belum mau puasa Apa lagi yang wajib-wajib itu yang orang banyak tidak mau Menutup orang itu? Wajib Wajib menutup orang? Wajib kalau istrinya Pak Ustaz Ya? Wajib kalau sudah naik haji Wajib kalau apa? Kalau bukan istri Ustaz, enggak sih wajib katanya Ya, kalau belum haja itu enggak wajib menutup orang itu Kalau sudah haja, baru wajib Masya Allah Banyak yang belum tahu juga Tapi, karena orang enggak biasa maji Walaupun tahu Hmm, selontar ibu saya tanya Ibu tahu menutup orang itu wajib Tahu Eh, ayatnya di mana? Jadi Siapa yang tahu ayatnya? Tahu isa Bahwa menutup orang itu wajib Ayatnya mana? Kira-kira ada enggak di Quran? Ada Atau jangan-jangan tidak ada di Quran? Ada di Quran Pasti ada Tapi, enggak tahu tempatnya Nah, sekarang kita cari dia Tapi, enggak tahu Ya, 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 ya Nah, diwakili Cepat buka Surat 33 yang 59 Nah, langsung baca terjemahannya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wahai Nabi Wahai Nabi Katakanlah kepada istri-istrimu Anak-anak perempuanmu Dan istri-istri orang mu'min Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya Keseluruh tubuh mereka Yang demikian itu akan mereka lebih mudah untuk dikenali Sehingga mereka tidak diganggu Dan Allah maha pengampun Maha penyayang Surat Al-Ahzab Ayat 59 33 Surat 33 ya Surat 33 ayat 59 Ingat Surat 0 Surat 24 Sekarang kalau disuruh tutup orang Semua Turut tutup orang Ya, semua orang tidak boleh Ada juga ya Boleh Ada yang tidak Boleh Nah, yang boleh itu siapa saja Coba lihat suratkan lor Sayat Ya, yang boleh itu siapa saja Murut itu Suami Suami Apa lagi Saudara Apa lagi Sungguh sahih Tiga puluhnya Eh Coba baca ya tiga puluhnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Katakanlah kepada laki-laki yang beriman Agar mereka menjaga pandangannya Dan memelihara kemaluannya Yang demikian itu lebih suci bagi mereka Semoga Allah mahu mengetahui Apa yang mereka berbuat Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman Agar mereka menjaga pandangannya Dan memelihara kemaluannya Dan janganlah menampakkan perhiasannya Atau auratnya Kecuali yang biasa terlihat Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung di dadanya Dan janganlah menampakkan perhiasannya Atau auratnya Kecuali kepada suami mereka Atau ayah mereka Atau putera-putera suami mereka Atau saudara-saudara laki-laki mereka Atau putera-putera saudara-saudara perempuan mereka Atau para perempuan Sesama Islam mereka Atau hamba sahaya yang mereka miliki Atau para pelayan laki-laki tua Yang tidak mempunyai iklim terhadap perempuan Atau anak-anak yang belum mengerti Tentang aurat perempuan Dan janganlah mereka Menghentakkan kakinya Agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah Wahai orang-orang yang beriman Agar kamu beruntung Ya terima kasih Jadi itu Batas-batas Orang-orang yang boleh di Boleh diperbolehkan Untuk kita tidak menutup aurat di depannya Ini semua tentunan-tentunan Allah SWT Kemudian tentunan Allah itu Disempurnakan lagi oleh hadis Nabi Ada hadis-hadis Nabi Tentang menutup aurat Tentang berbagai macam hadisnya Kita bahas di sini Nah panjang lebar lagi Nah sekarang intinya bahwa Kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah itu Ada orang yang mau mengerjakannya Ada juga yang tidak mau Atau belum mau mengerjakannya Tergantung tingkat Tingkat apa itu? Bukan tingkat keimanan Tingkat ketakwaannya Tingkat ketakwaannya Karena orang yang bergabung padanya Iman dan Islam itulah orang yang takwa Iman sama Islam itu Dua-dua ada bersejajar sama dia Nah itulah orang yang bertakwa Kalau cuma Islam saja Tunduk saja Tapi tidak beriman Nah itu Tidak diterima juga oleh Allah Seperti kalau ada orang Karena dia bergaul dengan orang-orang Islam Bulan puasa dia ikut puasa Bulan puasa pengarut saya belum tahu Dia bilang saya usah katanya Saya tetap ikut puasa Tidak seperti saya Walaupun saya bukan Muslim Saya tetap ikut puasa Oh sebenarnya Puasa juga? Seperti orang Islam? Iya katanya Memang satu-dua hari pertama itu Si berat katanya Tapi setelah lewat Tentunya Biasa-biasa aja Ya Hitung-hitung orang yang berat badan Hitung-hitung dia Toleransi kata dia Ikut orang Islam Dia Tunduk Islam Melaksanakan aturan Islam Tapi tidak Tidak beriman Tidak lagi juga Sama dengan uang tadi itu Cuma ada sebelah Tidak lagi di hadapan Allah Allah Mengatakan dalam Al-Quran Wa'awful kaila wal nizah Tepatilah Timbangan dan takaran Orang beriman itu disini Mendepati timbangan dan takaran Orang di pang sana Karena ada perintah Mendepati timbangan dan takaran Itu dia buat alat untuk Supaya takaran itu Tidak bisa mereset Pakai digital 0,00 sekian Miligram itu Tidak bisa mereset Tapi bukan atas dasar Iman Nah Ada pahalannya Tidak itu disisa Allah Tidak ada Sekarang ibu-ibu ini Ibu-ibu punya suami Yang punya suami Punya suami semua itu Ya Alhamdulillah Kecuali yang belum punya Semua ibu-ibu ini Berbakti tidak sama suami Kenapa Kenapa berbakti kepada suami Berbakti kepada suami itu kenapa Supaya kenapa Supaya disayang sama suami Tidak punya disayang Ya Allah Jelas lah Kalau tidak berbakti Tidak disayang sama suami Kalau berbakti kepada suami itu Karena supaya disayang sama suami Saja Tidak dapat pahala Orang yang berkampir itu Berbakti kepada suami Supaya disayang sama suami Tidak berkampir itu Berbakti juga dia Sama suaminya Supaya disayang Tidak dapat pahala Tapi kalau berbakti Pada suami itu Karena Allah Allah yang perintah saya ini Berbakti kepada suami Maka dia laksanakan Baru dia dapat pahala Ibu-ibu datang pengajian Kenapa Ainanannya merasa Menurut datang Kelendak Tidak dapat pahala Ya Tapi Ya Memang Ini Supaya dapat pahala Dari Allah Dapat pahala Bagaimana Tadi niatnya Terpaksa Tapi sekarang niatnya Supaya dapat pahala Boleh tidak berubah Niat di tengah-tengah Berubah niat yang tidak boleh Kalau berubah niat Dari baik Menjadi Jelek Tidak boleh Kalau sudah niat baik Berubah lagi niat jelek Tidak boleh Kalau niat baik Berubah menjadi lebih baik Nah itu bagus Ya Bagaimana contohnya Niat baik berubah menjadi kurang baik Saya sudah niat Saya membebaskan Lutang Lutang sama saya 10 ribu Saya sudah niat Saya membebaskan Tapi dia terbayar Tapi tidak jadinya Berubah Tidak boleh Tidak boleh Berubah niat Kalau yang baik Itu menjadi Tidak baik Ya Saya sudah niat Mau pergi Tadi dia Nah Tapi Saya berubah niat Biar saya iklan Saja Itu baru boleh Ya Saya sudah niat Tadi Ketemu di jalan Memang saya niat Tadi Tapi Sudahlah Saya berubah niat Biar saya iklaskan Nah Lebih baik Di iklaskan Nah Cuma 10 ribu Ini Di iklaskan Sajalah Dapat Pahalanya Begitu Jadi berubah niat Tapi kalau dari Niatnya sudah baik Berubah jadi Tidak baik Atau kurang baik Itu dia rugi Rungi dia Maka oleh Rosalat Kalau punya niat Baik itu Disuruh Ikerarkan Disuruh Sebut Disuruh Kasih tahu Orang Punya niat Baik Supaya apa Supaya Menutup Itu setan Untuk Tidak berubah Lagi Misalnya Sudah niat Saya sudah niat Mau saya iklaskan Nah Itu dia utam Sama saya 100 ribu Itu saya mau iklaskan Bagaimana caranya Datang Dia kasih tahu Eh Utam Kamu 100 ribu Saya sudah iklaskan Ada jalan Setan Lagi masuk Tidak Ada jalan lagi Tapi kalau Kita cuma niat Niat di dalam Dalam hati Saja Masih bisa Setan itu Masuk Nanti berubah Lagi Niat Niat mau datang Pengajian Sudah niat Mau datang Pengajian Nah Jangan sampai Batal Kecuali Kalau ada Yang pahalanya Lebih besar Kalau Pahalanya Yang kecil Tolong Sudah Melugini Kita orang Buna Harus Yang besar Ibarat Orang Daga Ada yang Untungnya Besar Ada yang Untungnya Kecil Pilih yang mana Wilmess Pilih yang Untungnya Besar Tidak Mau Pilih Untungnya Kecil Ya Itu Untuk Khusus Untuk Orang Orang Yang Cerdas Orang Orang Yang Pintar Yang Cerdas Maka Orang Beriman Itu Tidak Mulai Bulu Harus Cerdas Makanya Kita Ngaji Ngaji Setiap Hari Supaya Kita Cerdas Supaya Kita Pintar Kalau Orang Pintar Itu Nanti Seperti Orang Yang Disebut Oleh Allah Di Dalam Surah Talarok Ayat 179 Ini Orang Bunuh Menusia Seperti Bidatang Ternak Seperti Seperti Bidatang Ternak Seperti Ya Kalau Kalau Di Arab Itu Kimah Kimah Itu Orang Paling Yang är Bioduh Sudah Bidat Untuk Kalau Bioduh Bidat surat yang ke-7 ayat 179 artinya dan sungguh akan kami isi neraka jahat itu banyak dari kalangan jinn dan manusia mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah mereka seperti hewan pernah bahkan lebih sesat lagi mereka itulah orang-orang yang menyerang orang-orang yang lalai mereka itulah orang-orang yang lalai suhu kami sudah siapkan kami sudah tanam memang istilah lainnya itu sudah kami pasang memang untuk tempat bertempat di meneraka jahat siapa itu orang-orang yang punya hati tetapi hatinya tidak dimanfaatkan untuk memahami ayat-ayat Allah tidak dia paham ayat-ayat Allah dengan hatinya terus apalagi dia punya mata, mata itu tidak digunakan untuk membaca Al-Quran untuk melihat kebenaran, untuk melihat kebaikan orang-orang itu tidak tahu dia punya mata itu misalnya itu baik tidak baik, dia tahu dia itu tapi tidak mau tahu, itu yang bahaya padahal dia tahu, tapi tidak mau tahu terus, walahul azalur, dia punya teinya coba dengar dulu dengan telinga ini ini ada telinga tapi dia tidak mau dengar dia saja mau didengar, dia tidak mau dengar orang-orang lain mereka itu seperti binatang ternak kebo mulai katakan anak-anak bahkan mereka lebih sesat lagi dari binatang ternak sudah kalau sudah lebih sesat dari binatang apa gunanya kita hidup sudah Masya Allah kita ini sibuk sehari-hari terhadap sesuatu yang bersifat dunia ini dunia saja sibuknya padahal kalau orang beriman itu kalau diingatkan itu akhir, masya Allah jangan lupa dunia itu saya ingatkan jangan lupa dunia masya Allah akhirnya setiap hari akhirnya terus jangan lupa dunia itu yang ada ayatnya carilah negeri akhirat itu pol-pol sudah semua apa yang ada padamu untuk mencari akhirat tapi jangan lupa dunia nah mengingatkannya itu jangan lupa ada orang yang kalau diingatkan jangan lupa dunia ketawa Pak Ji jangan lupa dunia di memang dunia yang cocok untuk dia itu jangan lupa akhirat jangan lupa akhirat Pak Ji ya baru cocok oh ya katanya insya Allah enggak lupa akhirat memang dunia semua ini tapi aku kasih akhirat yang begitu-begitu padahal yang disuruh oleh apa itu bagaimana cari akhirat itu dunia itu manfaatkan tunggang dunia itu semuanya untuk mencari akhirat tapi jangan lupa dunia nah kenapa begitu dunia itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti seseorang memasukkan telunjuknya ke dalam laut kemudian diangkat yang menempel jadi itu itu lah dunia yang laut itu itu lah akhirat sekarang kita mau kasih jatah berapa berapa jatah untuk dunia berapa jatah untuk akhirat ayolah berbuat adil 50-50 untuk yang ditelunjuk itu 50 untuk yang di samudera itu 50 juga dunia dunia takdilu intallahi janah aba'u katil ma'hazza binru kafirun katu sekiranya dunia itu selaras di sisi Allah ada nilainya seperti selembar saya menyambut maka sedikit pun tidak akan dikasih orang kafir tapi saking dunia itu menurut Allah tidak ada harganya maka orang kafir dibiarkan saja rebutan dunia dia tidak tidak dihala-hala diolah Allah dunia bagaimana contoh perumpaannya ayat ini katanya kalau dunia ini nilainya 100% dibanding akhirat maka orang kafir tidak akan dikasih buktinya orang kafir dikasih dunia semua saya kasih contoh begini ini saya pikul satu karung besar uang uang satu karung besar uang 100 ribu uang 50 ribu uang 20 ribu uang 10 ribu uang 5 ribu uang 100 rupiah uang seribu uang 500 uang 50 rupiah yang sudah ada alat-alat laku itu ada uang 10 rupiah ada uang 10 rupiah jubis itu siapa yang masih ketemu uang itu masih ada 10 rupiah 10 rupiah 10 rupiah 10 rupiah 10 rupiah 10 rupiah tapi masih siapa sih sedapet masih sedapet tapi no nanya yuk 10 rupiah 10 rupiah 10 rupiah sekarang karung itu ada bocorannya sedikit karung yang saya pikul itu ada bocor sedikit kira-kira yang jatuh yang jatuh uang mana uang 10 rupiah uang 500 uang 5 ribu uang 100 ribu uang mana yang jatuh kira-kira 10 rupiah uang 10 rupiah itu yang jatuh uang 10 rupiah uang 10 rupiah kira-kira uang 10 rupiah uang 10 rupiah kira-kira saya marah atau saya biarin saja biarin saja, pipsnya ada harga hanya ada, tidak mau bisa waktu iya ya amanahnya 100, woi kok pipsnya masih lu harga pipsnya murpia, pipsnya saling siku, saling tijak, saling hajar pipsnya murpia terus ada anak kesayangan kita ikut rebutan disitu kira-kira menurut itu beli 5 anak, pipsnya ke sana, jangan berdapat atau, ini anak nomor yang berolah-olah anak, beli lo bali 5, pasti penuh kira-kira menurut itu beli, yang pertama atau kedua dua dua iya masa kita mau bilang, ya anak ayah menurutkan anak, cepat anak rebutkan seluruh orang kabir itu, terus sampai kamu dapat saling siku, siku dia, tijak dia, tijak siku seluruh orang kabir itu, cepat sampai kamu dapat semua yang jatuh-jatuh berilih semua apa kamu bilang begitu? tidak tidak paling kita bilang, ya anak nomor ya, pedih pranaman mulit mulit emang, mulit masih penuh masih sekarung sahur Allah subhanahu wa ta'ala melihat orang kabir itu rebutan dunia, seolah-olah banyak dapat diriak tapi yang di sisi Allah itu jauh lebih banyak lagi tapi orang tidak tahu yang tahu itu Allah maka apa kata Rasulullah kalau ada harga dunia itu seperti selambar sayapnya mu, ayy katanya tidak akan dikasih orang kabir satu teguk air pun tidak akan dikasih tapi karena ada harganya dunia itu, maka sama Allah itu dibiarkan saja orang kabir kabir itu nah ini apa ya? aku katanya, ini kabuk mulit sama milik samamu begitulah Allah maka nanti suatu saat juga Allah akan bagimu yaitu kepada orang yang beriman karena memang sudah ketentuan Allah innal arda yaitu ha'ibadiyah salim nanti bumi itu kami wariskan kepada hamba kami yang soleh cuma orang beriman ini belum soleh maka aja belum dikasih orang beriman masih bengkok-bengkok padahal Allah sudah janjikan mereka yang dapat dunia ini tapi kalau mereka soleh maka orang yang beriman itu akan terhalang dari dunia itu karena dua hal yang pertama karena dia disayang oleh Allah yang kedua karena dia persia apa bedanya? yang pertama yang pertama karena disayang oleh Allah ditarik tangannya untuk tidak orang-orang kabir maka tidak dikasih dunia itu oleh Allah yang kedua memang Allah mau kasih dia tetapi dia masih banyak maksiat maksiat dibilang sama Allah jangan begini jangan begini tapi tidak mau dengar terus saja ikut lembutan sama orang kabir maka tidak jadi dikasih oleh Allah s.a.w. ya eh riba tidak boleh terus saja diambil hampir dikasih sama Allah tidak jadi sini sini tidak mau dengar akhirnya sudah tidak jadi dikasih maka oleh Rasulullah s.a.w. disebut kemaksiatan seseorang itu bisa menghalangi rizkinya dan yang mempercepat rizki itu adalah doa seorang istri istri doa seorang istri yang rajin sholat itu yang mempercepat rizki bagi suaminya maka suami kalau mau bantu istri kalau mau bantu suami supaya rizkinya lancar itu rajin sholat malam berarti sholat Tuhan dari pintu yang tidak digunakan seperti itu insya Allah baiklah mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang yang seperti itu yang tidak ada ada mata tidak melihat ada hati tidak merasakan ada telinga tidak mendengar ya seperti binatang tapi kurangnya mohon maaf sampai sekian dulu tajam kita sudah rizki ya kalau saya mendung yang hujan yang segar rasanya lebih kurangnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah baru kita pertengarkan kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz Zolofir Rahman tadi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi ada hikmah yang tentunya bisa kita ambil barangkali dari pemaparan materi tadi ada hal-hal yang mungkin bisa dipertanyakan pada pesakit Kalo lah tidak seputar materi yang disampaikan tadi bisa adalah hal yang bisa ditanyakan Karena ini adalah kesempatan yang kami merasai adalah kesempatan yang langka Belum tentu bulan depan atau dua bulan lagi kita bisa bersuang atau kita bisa bertemu dalam suasana yang seperti ini Maka kepada ibu-ibu yang di belakang ketika ada sesuatu yang ingin ditanyakan Dan para kesempatan kali ini kami masih buka untuk forum tanya jawab Kepada hadirin kami berikan waktu Ya, yang mohon maaf, yang sana duluan, mohon maaf ya yang sana duluan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, singkat saja yang saya tanyakan tentang muhrim tadi itu Yang saya tanyakan, apakah kakak-kakak-kakak atau kakak-kakak-kakakak termasuk muhrim atau tidak? Saya jatuhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, pertanyaannya singkat, jawabnya juga singkat, tidak termasuk Ya, kakak-kakak-kakak-kakak itu tidak termasuk muhrim, ya, kasih Baik, yang ikut itu, baru ibu-ibu yang saya tanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanyakan bagaimana cara memotivasi diri kita Supaya kita selalu tidak malas-malas menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT Atau apa saja yang kita mesti lakukan Supaya kita tetap selalu iman kepada yang pada Allah Yang pertama tadi Orang puasa tapi tidak sholat Ada juga orang sholat tapi tidak puasa Hukumnya bagaimana? Maka dia berdosa karena tidak puasa Tapi dapat pahala sholat Kalau dia sholat Kalau dia puasa tapi tidak sholat Maka dia berdosa karena tidak sholat Dan dapat pahala puasa Tinggal mana yang lebih besar Karena dua-duanya perintah Kalau dosa meninggalkan sholat yang lebih besar dari pahala puasa Maka dia tekor Ya kalau dosa dia meninggalkan sholat itu lebih besar dari pada pahala dia puasa Maka dia tekor Begitu tiba-tiba sebaliknya Dia tidak puasa Dia tidak puasa Tapi rajin sholat tidak puasa Maka dapat pahala yang dia kerjakan Begitu sudah Maka Allah SWT Perintahkan khasibu Pahala puasa Maka ada orang yang langsung kesimpulan Percuma Namun puasa itu Memudah sholat-sholat itu Percuma Sebenarnya tidak percuma Lumayan mengurangi dosanya Tapi dia tetap tekor Karena dosa dia tidak sholat itu Lebih besar daripada Pahala dia puasa Dia puasa tetap pahala Begitu dia Sholat Tidak sholat Maka berdosa Kalau kita ibadatkan dosa dan pahala itu Bongkang sama penampur Ada ini Ada orang pegang api Pegang api apa namanya itu Arang Dia pegang api Siap api Saat dibakar Seperubang Siap penampur lagi Ditempel Dijail Terutup lagi Lubangnya lebih besar Daripada tempelannya Bagaimana Percuma Gitu kan Kita orang percuma Tapi lumayan Agak ngapur sedikit Berom-beromu Daripada Nongkang puasa Nongkang sholat Kembali Terang Rangkongkang Bongkang kiri kanan Bongkang kiri kanan Ada juga orang bilang begini Tidak Nongkang musum bayang Kurajin Tapi Lu keng ngilbab Percuma Musum bayang Kudus 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 Tidak Percuma Lumayan Dia sholat itu Walaupun Dia pakai Ngilbab Daripada Dia sudah Nggak sholat Dia pakai Ngilbab Katanya sholat 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 Jangan kamu Meremehkan Perbuatan baik itu Walaupun Fiksi Ini kalau kita sudah bilang Percuma Kamu sholat Kuasa Percuma Kamu kalau Nggak sholat Tidak Percuma Berarti kita meremehkan Perbuatan baiknya Dia membuat Bahing Dia kuasa Itu Tidak Percuma Tinggal Tambah Sholatnya Percuma Mungkin Gilbab Gilbab Bapak Bapak Bustol Lebih ramah Bapak 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 Gilbab Bapak 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 Wee Kasian Dia itu Sudah pakai Gilbab Masih Babak Begitu Apalagi Kalau Bapak 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 Lebih parah Jadi untung Masih untung Walaupun Babak Dan Bapak Tapi Masih untung Karena Masih mau Paket Gilbab Bapak Waktu Perintah Begitu Sudah Jadi kita Tidak Merebetkan Kamu Seduka 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 Baik Selanjutnya Dari yang kedua Bagaimana Cara Memotivasi Dini Supaya Iman itu Tetap Kuat Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan coba lihat di dalam Al-Qur'an surat Al-Ivron ayat 102 yang berlatih nama Allah Allah ya 102 betul? ya 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 betul coba baca bismillahirrahmanirrahim surat Al-Ivron surat 3 ayat 102 dan artinya wahai orang-orang yang berhormat bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya dan jangan akan memati kecuali dengan keadaan muslim ya ya kenalkan ya kita mau takwa sebenar-benar sebenar-benar tidak mau sekedar-benar mau sebenar-benar sebenar-benar yang kita mau itu kalau sekedar-benar itu aja ada para-pahalanya bagaimana caranya supaya bisa sebenar-benar dan tidak mati kecuali dalam keadaan muslim ada selanjutnya sebab bismillahirrahmanirrahim dan berpegang tegullah kamu semuanya pada kali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai nah itu dan ingatlah nyumat Allah kepadamu jika kamu tahu masa jahiliah berusuhan lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunianya kamu menjadi bersaudara sedangkan dikit-dikit itu kamu berada di jura merata lalu menyelamatkan kamu dari sana demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat ketujuh diperintah kita itu waktasimu dihabili lagi jadi diperintah kita berjamaah disuruh kita bersama-sama maka dikatakan bagaimana supaya iman itu ya kamu tetap harus bersama orang-orang yang soleh bersama orang-orang yang baik jangan hidup sendiri-sendiri kalau sendiri-sendiri tidak bisa mempertahankan iman tapi mempertahankan iman itu secara bersama secara logikannya begini satu pekerjaan kalau ringan bisa kita kerjakan sendiri kalau pekerjaannya berat tidak bisa sendiri bagaimana caranya kalau tidak bisa sendiri bersama-sama maka mempertahankan iman itu tidak bisa sendiri karena berat harus bersama-sama maka ketika Allah berita bercakwa sebenarnya bercakwa bagaimana caranya bersama-sama jami'an harus jami'an maka dalam jami'an disemukan awarohum biljama'ah wanahahu anid takhutuh orang tidak akan bisa mencapai takwa dengan sebenarnya takwakan keberjama'ah itu tidak bisa karena kita bisa berkata diperintah berjama'ah dilarang berkejar-kejar sendiri-sendiri dilarang maka diperintah berkata ya baik alhamdulillah lanjut perkejaran selanjutnya silakan berkata diperintah gadus berkata berkata diperintah nik uz dud ik Alhamdulillah Ustaz suruh Panamanya Sosana ini hanya kita ingin Panamanya Menitakan saja itu Saya ingin Kembali dengan Kesajian yang awal tadi Pak Ustaz Bahwa tadi dikatakan Orang itu dia beriman Kalau dia beriman Adanya Allah Adanya kitab Allah Adanya mereka dan lain sebagainya Itu di satu sisi Di sisi lain Dia juga orang Islam Dia Mengucapkan Sahadat Rasul Sahadat Rasul Dia masuk Islam Nah lalu di sisi lain Yang bersangkutan ini Tidak pernah menurutkan Tidak pernah sholat Tidak pernah puasa Dan tidak pernah Menirai agama Dan menirai ibadah Nah Rompok semacam ini Kita tunding Atau kita gorongkan Sebagai Dalam rompok apa ini Kalau kita mengatakan bahwa biara ini kan Belakunya boleh dikatakan Belakunya setan Kalau setan itu jelas Masuk dalam rompok-rompok Kapil Sekarang kalau kita mengatakan Orang bersangkutan ini Hampir Kita tidak punya hak Untuk mengklaim orang itu yang hampir Yang menyatakan Orang bersangkutan Nah masuk dalam rompok apa ini kita Itu yang pertama Masuk dalam gelong-gelongan aparan gitu Yang pertama yang kedua Menarik jadi Bicara tentang orang Islam dan orang hampir Orang hampir ini banting sepil banting galuhan Mengejar dunia siang maram dan sebagainya Sehingga dia hanya Kehidupan punya dok Kekayaan di tubuh dan sebagainya Tetapi bagaimana Sebagai orang kesempatan Masuk dalam orang-orang yang Paham tentang agama yang terlibat dengan kasus-kasus Yang terjadi di Jakarta sekarang Saya mohon maaf ini pak ya Saya mohon maaf pak Itu setelah di Dihusul Dihusul oleh KPK Ternyata Kekayaannya tuh Melebihi kekayaannya orang hampir itu Sampai Kayak mohon maaf musim Saya ikuti TV Itu setelah di Dihusul oleh 45 M 45 M Nah sekarang ini Bagaimana Membedakan ini Sekarang kalau orang hampir Dia menjar dunia Pada bilirannya nanti Di akhirat dia Masuk mereka Nah Kurang yang menjar dunia seperti ini Kira-kira gambarannya Dia menjalin seperti apa Ustaz Saya kira Terima kasih dan mohon maaf ini dan Saya kita ingin menghidupkan Suasana saya Terima kasih Alhamdulillah Abu Perbuatan orang-orang yang Korupsi Ya Orang yang korupsi Ada sebenarnya yang lebih besar Daripada orang yang korupsi itu Yaitu orang Yang menentukan bahwa orang yang korupsi itu Tidak dihukum oleh hukum Allah Jauh lebih besar daripada orang korupsi itu Seperti Kita bicara Bagaimana kalau orang kabir jadi pemimpin Ya Kita bicara Istilahnya itu Bahasa taliwang itu Orang-orang terdapat Hal ini itu adalah Bagaimana hukumnya Orang-orang yang Melegalkan Undang-undang Yang membolehkan orang itu Tapi jadi pemimpin boleh Aturannya Kan aturan Aturan yang ada di TSE Membolehkan Tidak membatasi orang Islam Boleh jadi pemimpin Aturannya Tapi yang dibahas Pemimpin Islam Ya dibahas Aturannya yang membuat dia Bahwa dia boleh jadi pemimpin Kok tidak dibahas Jadi itu Orang-orang yang Selesia Kita sekarang mau Menggernihkan air sungai Kita berusaha Di bawah ini Kita saring Kita tapis Supaya gernih Orang korupsi di bawah-bawah ini Ya kita Beres-beresinya di bawah-bawah ini Ya Berapa miliar tadi Seperti 5 miliar Dulu yang dikasih Untuk 3 miliar Dulu bisa disambil sekarang Dia bilang Berapa sih saya Sekir miliar itu Tidak ada apa-apanya Jadi Kita mau musuh Orang-orang Pengen air sungai Kerung yang di bawah Badak yang mau Bumpak di atas Segera Kita urus Ya Bagaimana Jadi Percuma kita bicarakan Yang itu Kita bicarakan Saja pengendian Kita ini Berserahkan Orang-orang sana Itu urusan Dia sama Allah Kalau Allah Boleco Di neraka Dileco Itu sih Tidak ada urusan Untuk kita Itu urusannya Allah Itu urusan Nah Kita urusan Kita itu Jangan sampai Kita termasuk Yang mereka itu Itu yang boleh Terima Itu Itu uran Yang tidak Kamu Pokoknya Jangan Dirimu Orang yang sesat Tidak akan Mencelakai Kamu Kalau Kamu Berada Berbunyi Orang yang Kacau Bahwa Tidak ada Urusan Sama kamu Kalau kamu Lulus Tetap Ya Maka Kita Kita Berusaha Lulus Orang Bukai Biar Saja Maka Jaman Akhlabat Muslim Ini Nggak Tidak akan Pernah Membahas Bahas Bepok Pemerintah Korupsi Tidak ada Urusan Sama kita Kita Lurus Saja Tidak Kita Bahas Bahas Orang Lain Tidak Nah Maka Ini Dalam Jaman Apanya Usah Pemisi Menuh Dia Korupsi Berpemilihan Keper Keper Tidak Urusan Kita Selamat Kita Kalau Mati Masuk Surga Masuk Meraka Kalau Dia Masuk Serah Yang Mana Kita Kalau Mati Masuk Surga Masuk Meraka Betul Kita Masuk Surga Jangan-jangan Kita Kita Setiap Hari Mengejar Dunia Kita Kerja Kita Kerja Cari Dunia Dunia Sudah Dijamin Oleh Allah Risky Sudah Dijamin Rizkinya Ya Orang Yang Tidak Kerja Tidak Mencari Nafkah Orang Gila Tidak Ada Yang Lapar Dia Orang Gila Itu Pernah Cari Uang Orang Gila Kata Betul Gila Rupu Ya No Ada Orang Gila Yang Kelaparan Mati Sampai Mati Dia Kelaparan Tidak 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 Pasti Ada Yang Dijamin Ya Karena Allah Sudah Jamin Resikinya Yang Tidak Dijamin Itu Apa Surga Tidak Dijamin Surga Orang Itu Yang Mestinya Dikejar Surga Itu Habiskan Dunia Ini Untuk Dapat Surga Bukan Abikan Surga Yang Penting Untuk Dunia Dia Mau Korupsi Mengkorupsi Sudah Dunia Dijamin Rusak Kita Isi Lagi Ruang Receh Yang Kumpulin Sobat Dijamin Ambil Sudah Semua Kalian Saya Ini Sudah Dijamin Dijamin Selembar Selembar Nyamuk Saja Tidak Ada Nilai Itu Jangan Kan Mau Seluruh Tidak Rece Misalkan Dijamin Kalau Dikumpulkan Sekarung Bisa Dijual Sayap Nyamuk Dikumpulkan Sekarung Tidak Harganya Jadi Ngapain Kita Terus Mereka Rebutan Saling Siput Saling Saling Kuruk Urusan Kita Urusan Kita Masuk Sudah Bagaimana Caranya Mati Itu Masuk Sudah Bagaimana Caranya Nah Begitu Ya Begitu Yang Kita Pikir Habis Selesai Cukup Sudah InsyaAllah Baiklah Ibu semuanya Bapak Bapak Terima kasih Sudah hadir Disini Sama Saya Lebih Kurangnya Mohon maaf Untuk Dahan Kita Semakin Tambah Iman Kita Tambah Ekinan Kita Tambah Islam Kita Tambah Kita Takwa Kita InsyaAllah Assalamualaikum Wabarakatuh Baiklah Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Sekalian Dari awal Kita Pembukaan Kemudian Kita Landir ke acara Yang berikutnya Yaitu Pemabaran Materi Yang telah Disanggitkan oleh Ustaz Dulu Tadi Kemudian Ditambah Pula Dengan Acara Ataupun Sesung Tanya Jawab Mudah-mudahan Dari Rampian Acara Tadi Ada Hikmah Yang kita Bawa Sehingga Bisa Menambahkan Keimanan Kita Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baiklah Agar Berkah Kemudian Ini Menambahkan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mari Kita Menutup Acara Kita Pada Sore Hari Ini Dan Mudah-mudahan Acara Yang pertama Di tempat Ini Bisa Juga Ada Acara Yang kedua Dan ketiga Di Lai Wabarak Mari Kita Tutup Sama-sama Kita Melafas Hamdalah Dan Doa Di Faratul Majlis Alhamdulillah 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 Assalamuala Alhamdulillah Wa Bila Taufiq Wa Lillah Wassalamuala Wa Rahmi Wa Barakat Alhamdulillah